Hai Oke selamat pagi teman-teman kembali lagi bersama dengan saya ya Nah ini saya sedikit cerita sedikit curhat gimana rasanya kerja di Korea dengan gaji sekitar 24 juta dan ini pekerjaan saya pekerjaannya itu membuat greeting atau tempat alas kaki yang buat di got slogan atau buat di apartemen teman-teman jadi kerjanya cuma elas dan yang bagian rakyat ada sendiri dan yang bagian gerinta ada sendiri suka duka kerja di Korea itu teman-teman kalau saya kemarin habis musim dingin tuh suacanya sangat dingin sekali nah kebetulan ini sudah musim semi kita agak hangat udah agak hangat udah agak enak buat kerja kalau kita orang Indonesia pasti kaget kalau pertama datang sini ya teman-teman Hai nah ini lasnya menggunakan lasco atau lasmig Hai menggunakan gas dan menggunakan kawat yang kecil nah teman-teman untuk teman-teman yang memang banyak yang tanya kenapa toko online belum buka dan belum open untuk jasa perbaikan lagi karena saya sedang kerja di Korea dan kontraknya sekitar empat tahun 10 bulan atau lima tahun nah kemungkinan saya akan buka lagi selama lima tahun kedua lima tahun lagi teman-teman nah untuk teman-teman sementara lihat dulu video saya ya kalau tanya-tanya boleh silakan Hai ada nomor WA saya silakan dihubungi kalau mau tanya-tanya dan sementara saya bikin video seputar semua aktivitas saya di Korea teman-teman seperti vlog pekerjaan dan lain-lain Hai ya teman-teman teman-teman mohon dukungannya Hai dan tetap menjadi pelanggan setia yatibengkel sepeda Oke teman-teman terima kasih nah ini pengelasannya satu barang itu memakan waktu 10 menit kalau agak tebel itu bisa sampai setengah jam Hai nah ini kebetulan pabrik lagi sepi pabrik lagi sepi kita bisa kerja sambil Hai syuting video bikin konten agar teman-teman tahu pekerjaan saya disini ya kebetulan basic saya memang welder atau tukang las sudah sering pegang mesin las dan saat diterima kerja di Korea itu Alhamdulillah sesuai dengan skill saya jadi tidak terlalu beradaptasi saya hanya menyesuaikan saja dengan mesin las yang ada disini Hai teman-teman kalau teman-teman ingin bekerja di Korea Hai kalau belum tahu caranya silakan teman-teman cari informasi di internet itu sudah banyak dan jika ada yang menawari untuk bekerja di Korea membayar biaya yang mahal dan cepat terbang itu adalah pembodohan atau penipuan teman-teman kalian harus wajib mengikuti lembaga pelatihan bahasa di LPK nanti mereka akan bantu sampai berangkat Hai dan disitu pun kalian diajari untuk bahasa Korea yang minimal kalian harus belajar satu tahun kalau saya udah tiga tahun baru bisa pekerja disini karena ikut ujian beberapa kali enggak lulus Hai Alhamdulillah tahun 2023 bisa kebanggil bekerja di Korea Hai dan yang sedang kita jalani ini saya baru jalan empat bulan bekerja di Korea dan finansial masih belum stabil masih banyak hutang teman-teman karena biaya untuk berangkat gini agak mahal kalau biaya lewat LPK itu 45 juta Hai bukan termasuk biaya pendidikan biaya pendidikan 5 juta berarti sekitar 50 juta itu semuanya udah bisa pekerja di Korea dan itu bisa dicicil nanti lewat LPK atau kalian punya uang sendiri bisa dilunasi ya teman-teman ini pabrika XB biasanya kalau rame itu banyak barang dan kita sampai lembur sampai jam 10 malam kalau lembur sampai jam 10 malam kita bisa dapat gaji satu bulan teman-teman sekitar 40 juta teman-teman nyari dimana coba di Jepang aja enggak sampai segitu teman-teman di Jepang itu cuma sekitar 18 juta tuh kalau di Jepang kan statusnya magang Hai ya teman-teman Hai ini lagi banyak lagi nggak ada kerjaan lagi nggak ada pesanan jadi santai lebih harapnya Hai biasanya suruh cepat-cepat sama posnya ya balik-balik gitu orang Korea suka kayak gitu itu menandakan kita harus cepat-cepat kerjanya jangan lelet Hai teman-teman selamat menikmati video saya ya sementara saya hanya bisa bikin konten seperti ini Hai sepisahnya dulu Hai karena waktu libur pun Hai saya bingung mau bikin konten apa karena disini sepeda enggak ada ya ada sih cuman saya nggak beli saya belinya sepeda listrik sekuter listrik ya teman-teman Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video saya Hai mungkin besok-besok akan saya perbaiki kontennya agar teman-teman sudah menikmati ini saya buat seadanya dulu untuk konfirmasi ke teman-teman bahwa saya sedang bekerja di korea dan toko online tutup dan untuk jasa perbaikan juga tutup Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan jangan lupa like comment dan subscribe subscribe